Terima kasih Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, selamat bertemu kembali dalam kuliah online Mata kuliah teori organisasi Kami sahabat dulu rekan-rekan dari mahasiswa kuliah online Dari STI STKOM dan Universitas STKOM Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat Pada pertemuan kali ini, pertemuan yang ketujuh Kita ingin membicarakan, membahas tentang materi pokok bahasan lingkungan organisasi Sebelum kita membahas tentang lingkungan organisasi Yang lebih mendalam Perlu kami sampaikan tentang tujuan pembelajaran Untuk bab materi lingkungan organisasi Tujuan pembelajarannya adalah Setelah mempelajari bab ini Diharapkan mahasiswa mampu mengerti definisi lingkungan organisasi Yang kedua Mampu memahami arti pentingnya lingkungan bagi organisasi Kemudian dapat membedakan lingkungan internal dan lingkungan eksternal Yang terakhir Tujuan pembelajarannya adalah Mampu menjelaskan dampak pengaruh lingkungan bagi organisasi Oke, bisa dimulai Kita membahas tentang materi pokok bahasan lingkungan organisasi Sebagai pendahuluan perlu kami sampaikan bahwa Lingkungan organisasi itu mempunyai pengaruh yang besar bagi organisasi Lingkungan organisasi merupakan hal-hal variable-variable Yang mempengaruhi perjalanan pertumbuhan suatu organisasi Organisasi sebagai sebuah institusi Sebagai sebuah wadah Yang merupakan kumpulan dari beberapa anggota Maka pengaruh nilai-nilai yang ada di masing-masing individu anggota Bisa latar belakang daripada anggota Itu akan menjadi nilai-nilai yang mempengaruhi organisasi tersebut Apakah kemampuan Latar belakang pendidikan Latar belakang keluarga Mungkin juga karakter Dan nilai-nilai yang lain Pengaruh nilai-nilai ini akan memunculkan pengaruh dalam organisasi Baik pengaruh di luar maupun pengaruh di dalam Ketika menjadi anggota organisasi Nilai-nilai ini akan mengikat Akan melekat Sebagai anggota organisasi Organisasi secara institusi secara kelembagaan Berdirinya organisasi dipengaruhi juga oleh pengaruh-pengaruh yang ada di luar Lingkungan lingkungan yang ada di luar Satu contoh Misalnya Organisasi kita Yang kita cintai bersama Universitas TKOM Dan STS TKOM Mempunyai lingkungan yang ada di luar Ada pemerintah Ada kompetitor Bersama universitas Ada orang tua mahasiswa Ada keluarga mahasiswa Dan segala macam Di dalam lingkungan di internal STKOM Mahasiswa dengan latar belakang yang berbeda-beda Dari Alumi SRTA yang berbeda-beda Mempunyai keyakinan yang berbeda mungkin Mempunyai Hobi yang berbeda-beda Ini akan mempengaruhi dinamika dalam suatu organ Nilai-nilai yang dibawa oleh individu Maupun nilai-nilai yang ada di luar organisasi Akan berpengaruh terhadap perjalanan organisasi Dalam mencapai tujuan yang ditetapkan Faktor-faktor variable-variable inilah Yang dinamakan lingkungan organisasi Lingkungan organisasi itu mempunyai arti yang sangat penting Mengapa? Yang pertama Lingkungan itu akan mempengaruhi kegiatan organisasi Mahasiswa-mahasiswa Universitas Tekom Dengan latar belakang yang bermacam-macam Mempunyai hobi yang beraneka macam Tetapi ketika hobi itu di Upuk-upuk Dikembangkan Menjadi prestasi Akan mempengaruhi citra Mempunyai dampak yang baik bagi organisasi Yaitu Universitas Tekom Begitu juga sebaliknya Lingkungan di luar Universitas Tekom Misalnya Undang-undang tentang perguruan tinggi Atau peraturan kementerian pendidikan Dan riset Akan mempengaruhi kegiatan organisasi Di Universitas Tekom Di arti penting Lingkungan bagi sebuah organisasi Lingkungan akan mempengaruhi kegiatan organisasi Yang kedua Lingkungan juga memberikan dampak yang positif Maupun negatif Semoga kita sebagai anggota organisasi Di Universitas Tekom dan STS Tekom Dapat memberikan dampak yang positif Bagi organisasi institusi Universitas Tekom dan STS Tekom Jangan sampai memberikan dampak Kalau bisa diusahakan Tidak memberikan dampak yang negatif Yang kedua Pentingnya sebuah lingkungan Lingkungan itu berubah-ubah Berkembang Sehingga organisasi harus bisa Menyesuaikan Organisasi bisa Dinamis Bisa melakukan inovasi Dalam rangka penyesuaian Dengan lingkungan Tadi lingkungan bernampak positif dan negatif Kemudian bagaimana lingkungan berubah Dan berkembang itu harus diantifasi Oleh organisasi Harus ada adaptasi dan penyesuaian Jangan sampai lingkungan pengaruh yang keempat Yang organisasi Lingkungan terhadap organisasi Akan menghambat pertumbuhan Dari pentingnya lingkungan organisasi Satu, dua, tiga, empat ini Jangan sampai yang terakhir Lingkungan ini menjadikan penghambat Dalam pertumbuhan organisasi Misalnya Misalnya Sifitas akademika Melakukan kegiatan yang Tidak terpuji Meskipun yang melakukan satu orang Tetapi efek negatifnya satu Organisasi semuanya Misalnya Dalam kegiatan tertentu Mempunyai Prestasi yang baik Ini juga akan mempengaruhi Citra organisasi yang baik Nah Yang keempat ini Jangan sampai Lingkungan itu memberikan Atau menghambat Suatu pertumbuhan organisasi Makanya Lingkungan itu harus dikeluarkan dengan baik Manajemen lingkungan Itu harus dikerapkan secara Dinamis dan proporsional Arti penting dari lingkungan organisasi Lingkungan organisasi itu ada dua macam Lingkungan yang bersifat umum Dan lingkungan yang bersifat khusus Lingkungan yang bersifat umum Lingkungan mempunyai pengaruh Seterhadap suatu organisasi Tetapi pengaruhnya tidak secara langsung Hubungannya tetap dua arah Salah satu contoh lingkungan yang bersifat umum Kami contohkan Organisasi bergerak di bidang Usaha bisnis Dimana meskipun Organisasinya bergerak di bidang bisnis Lingkungan yang ada di luar Yang bersifat umum Baik-baik itu ekonomi Politik Sosial Budaya Agama kepercayaan Teknologi Maupun globalisasi Akan mempengaruhi organisasi di bidang bisnis tersebut Dalam gambar beda Saya bedakan Untuk yang kuning Yang biru adalah lingkungan organisasi Dalam hal ini organisasi bisnis Keterkaitan hubungan pengaruh ini Punya pengaruh Tetapi ada jaraknya Artinya pengaruh itu tidak bersimbunan secara langsung Tapi mempunyai pengaruh yang kuat Satu contoh organisasi bisnis terkait dengan Pengaruh politik Politik akan sangat berpengaruh Kepada organisasi bisnis Satu contoh ketika terjadi Era Pemilihan Pemilu Gimana Sebelum terjadi pandemi Ada Event-event kampanye Ada Arah-rahrah di jalan Ini akan berpengaruh kepada Perusahaan Ataupun organisasi bisnis Organisasi yang berdegak di bidang Usaha Kita berpengaruh Lain lagi kita contohkan Pengaruh kaitannya dengan Teknologi Pemajuan teknologi yang ada Harus diantisipasi oleh perusahaan Dalam rangka untuk Menjaga keberlangsungan perusahaan itu Teknologi harus dibahami Sebuah lingkungan yang mempunyai pengaruh Kuat-kuat Terhadap keberlangsungan perusahaan Pengaruh lingkungan-lingkungan yang bersifat umum Ini mempengaruhi organisasi Sifat-sifatnya Tidak secara langsung Nanti ada lingkungan yang bersifat khusus Yang mempengaruhi Sebuah organisasi Secara khusus Sehingga gambarnya adalah Bersinggungan Kalau ini berkaitan Ada kaitannya Tetapi tidak harus bersinggungan dengan organisasi Ini lingkungan yang bersifat umum Lingkungan yang bersifat khusus Adalah suatu lingkungan yang mempunyai pengaruh secara langsung Terhadap suatu organisasi Kita satu contoh Organisasi bisnis Dimana lingkungan yang berkumpul khusus Ada serikat guru Ada pemerintah Ada pemasok Ada pesaing atau komitator Ada asosiasi Usaha Atau asosiasi pengusaha Ada Ada NGO atau LSM Organisasi bisnis Terkait dengan serikat guru Sama-sama Serikat guru itu organisasi informal yang tersendiri Tetapi akan berpengaruh kepada organisasi bisnis Karena punya daya tawar Makan mempengaruh Ketika serikat guru dikelola dengan baik Diminasi dengan Dinamis Akan membuat kemitraan yang baik Tetapi ketika serikat guru tidak dikelola dengan baik Kemudian akan mengganggu perjalanan organisasi bisnis Mokok kerja misalnya Dimu-dimu misalnya Ini akan berpengaruh secara langsung Terhadap organisasi bisnis Pemasok Pemasok juga berpengaruh secara langsung Bisa dibayangkan suatu organisasi manufaktur Yang memproduksi suatu barang Ternyata suplai dari pemasok terhambat Pemasok Stok barangnya habis bahan baku misalnya Sehingga proses produksi terganggu Karena proses produksi terganggu Otomatis produk yang dihasilkan juga terganggu Pemerintah Pemerintah ini mempunyai pengaruh secara langsung Terhadap organisasi bisnis Kita mau mendirikan organisasi PT misalnya Harus melalui proses perizinan Setelah perusahaannya berdiri Mau memproduksi Ada aturan-aturan tentang organisasi PT Kemudian yang lainnya ada pajak-pajak yang harus dibayar Aturan-aturan yang harus ditaat Ini semua adalah kewenangan dari pemerintah Contoh organisasi bisnis Dengan lingkungan yang saya sampaikan tadi Serikat guru, pemasok, dan pemerintah Adalah lingkungan yang bersifat khusus Sehingga dalam gambar Ada masuk dada di dalamnya Kaning mempunyai pengaruh secara langsung Beda dengan yang di lingkungan secara umum Ada kaitannya tapi wujudnya adalah garis Saling terkait Artinya apa? Mempunyai pengaruh tetapi tidak secara langsung Kalau organisasi lingkungan Organisasi di lingkungan yang bersifat khusus Mempunyai pengaruh secara langsung Ketika sudah memahami bagaimana lingkungan Baik lingkungan yang bersifat umum Maupun lingkungan yang bersifat khusus Semua lingkungan tadi berpengaruh terhadap organisasi Hanya pengaruhnya bisa secara langsung Mempengaruhi organisasi Yaitu lingkungan yang bersifat khusus Dan mempunyai pengaruh yang tidak langsung Yaitu yang bersifat umum Lingkungan yang bersifat umum juga dibahami Sebagai lingkungan yang tidak hanya Organisasi satu Yang mempunyai pengaruh Tapi semua organisasi yang berhasil Bilayah tersebut Sehingga pertanyaan selanjutnya adalah Bagaimana mengelola lingkungan organisasi itu? Mengelola organisasi adalah Mengelola perubahan Mengelola dinamika Karena tidak ada lingkungan yang bersifat statis Lingkungan berkembang Lingkungan sangat dinamis Dan terlalu berubah-ubah Perubahan lingkungan itu sendiri Sebetulnya itulah hakikat mengelola Sebuah lingkungan Baik lingkungan yang bersifat umum Maupun lingkungan yang bersifat khusus Dinamika dalam mengelola lingkungan ini Dinamika pengelolaan lingkungan Berdasarkan perubahan yang ada Bagaimana lingkungan bergerak Kita harus bisa mengantisipasinya Bagaimana lingkungan berubah Kita harus mengikuti Perubahan yang ada Sehingga dalam mengelola lingkungan itu Tidak ada aturan yang bagus Harus begini, harus begitu Yang ada adalah Melalui beberapa pendekatan-pendekatan Karena lingkungan bergerak dinamis Lingkungan selalu berubah Ada beberapa pendekatan Dalam mengelola lingkungan Yang pertama adalah Pendekatan kapasitas Pendekatan kapasitas Menekankan pada tingkat Kapasitas lingkungan tersebut Kalau lingkungan itu Berkapasitas sedang Bagaimana kita mendekati Perubahan dengan Menetode pengelolaan Organisasi kelembagaan lingkungan Yang sedang Tapi bagaimana kemudian lingkungan bergerak Dengan cepat Kapasitasnya yang tinggi Kita juga harus mengelola Perubahan itu Dengan kapasitas yang tinggi Dengan pendekatan dimensi kapasitas Intinya adalah Bagaimana mengelola lingkungan Berdasarkan kapasitas yang ada Baik kapasitas lingkungan eksternal Maupun kapasitas lingkungan Organisasi yang internal Berdasarkan kapasitas yang ada Pendekatan yang kedua adalah Pendekatan melalui dimensi perubahan Seperti di depan disampaikan Bahwa lingkungan selalu berubah Lingkungan tidak dapat diprediksi Apalagi untuk lingkungan yang bersifat umum Salah satu contoh saat ini Lingkungan yang bersifat umum Yang berefek kepada semua aktivitas Organisasi dan masyarakat Adalah lingkungan terjadinya Wabah pandemi COVID-19 Di sinilah kita mencoba Memahami pengelolaan lingkungan Dari dimensi perubahan Sebelum ada COVID-19 Kita melakukan pembelajaran Melalui tatap-tatap muka Lalu diskusi Tapi karena ada COVID-19 Sehingga Dibatasi pertemuan sosial Kerumunan Tatap-tatap muka Seperti saat ini Salah satu lembaga pendidikan Institusi pendidikan tinggi Mengelola lingkungan Berdasarkan dimensi perubahan Melakukan proses belajar Mengajar dengan Cara Daring Dengan cara Pembelajaran Online Ini salah satu Mengelola lingkungan Organisasi Melihat dari pendekatan Dimensi perubahan Satu Perubahan Dimensi dari Suki kapasitas Dimensi dari Perubahan Nah yang ketiga Pendekatan Mengelola lingkungan Adalah mengelola Pendekatan Dengan dimensi Yang kompleksitas 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 ini Menekankan Bagaimana lingkungan itu Selain juga Berubah Dalam dimensi Perubahan tadi Punya kompleksitas Pengaruh yang Beraneka macam Lingkungan itu Kompleks sekali Ada yang Berpengaruh secara Positif Ada yang Pengaruh terhadap Secara negatif Contoh Kompleksitas Kita pengaruh Kaitannya dengan Kompetitor Dimensi kompleksitas Melihat Kompetitor itu Tidak hanya Sebagai pesaing Dalam hal ini Musuh Kalau kita Berpikiran Tradisional Kompetitor itu Adalah Musuh Karena Menghambat Ataupun Menjadi Pesaing kita Dalam penjualan Pasar-pasar kita Pasar-pasar kita Ter Lagi-lagi Tetapi Dimensi kompleksitas Melihat Bahwa Kompetitor Itu juga Bernilai Positif Dengan Kompetitor yang Ada Kita menjadi Lebih Punya Semangat Untuk Maju Dengan Kompetitor yang Ada Kita punya Semangat Untuk Ber Inovasi Maupun Berkreasi Mengembangkan Ide-ide Mengembangkan Produk Karena Ada Kompetitor Kompleksitas Lingkungan Ini Melihat Kompetitor Dari Sisi Yang Positif Akan Memberikan Efek Yang Baik Bagi Perusahaan Atau Organisasi Dalam Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Menjadi Menjadi Lebih Menjadi Lebih Kreatif Pengembangan Dan Penderitaan Menjadi Lebih Bagus Mengelola Lingkungan Melalui Tiga Pendekatan Dimana Pendekatan Yang Pertama Pendekatan Kapasitas Pendekatan Kedua Melalui Pendekatan Dimensi Perubahan Yang Ketiga Melalui Dimensi Kompleksitas Pendekatan Pendekatan Dalam Pengelolaan Lingkungan Ini Bagaimana Lingkungan Itu Mempunyai Efek Ataupun Pengaruh Yang Positif Bagi Organisasi Kalaupun Negatif Jangan Sampai Negatif Terlalu Besar Sehingga Ada Minimalisasi Pengaruh Negatif Melalui Beberapa Pendekatan Pendekatan Dalam Mengelola Lingkungan Lingkungan Mempengaruhi Pada Organisasi Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Pengaruh Itulah Yang Dinamakan Umpan Balik Atau Feedback Umpan Balik Atau Feedback Itu Merupakan Reaksi Dari Pengaruh Lingkungan Itu Umpan Balik Ini Harus Disiap Dengan Bijak Sama Juga Pengaruh Lingkungan Pengaruh Lingkungan Ada yang Positif Ada yang Negatif Sehingga Organisasi Harus Bijak Organisasi Harus Objektif Dinamis Begitu Juga Umpan Balik Ketika Terjadi Feedback Umpan Balik Yang Baik Jangan Kita Organisasi Menjadi Lupa Lupa Diri Jangan Jangan Umpan Balik Yang Positif Yang Baik Ini Hanya ABS Begitu Juga Sebaliknya Ketika Ada Umpan Balik Feedback Yang Jelek Yang Kurang Memuaskan Jangan Kemudian Kita Panik Tapi Harus Dianalisis Dengan Bijak Dan Objektif Oh Sebetulnya Apa Oh Sebetulnya Pengaruh Feedback Ini Terhadap Organisasi Seberapa Dengan Demikian Feedback Itu Dapat Menjadi Masukan Yang Berharga Bagi Suatu Organisasi Ketika Ada Umpan Balik Yang Negatif Misalnya Suatu Institusi Lembaga Kita Yang Tercinta Ini STST Kom Mempunyai Umpan Balik Ada Feedback Yang Negatif Misalnya Belum Tentu Umpan Negatif Ini Benar-benar Negatif Betul Bisa Bisa Juga Ini Hanya Rekayasa Atau Untuk Mancing-mancing Situasi Sehingga Perlu Dianalisis Apa Benar Ini Umpan Balik Sebagai Akibat Dari Kenerja Kegiatan Organisasi Di Universitas TKOM Perlu Dianalisis Setelah Dianalisis Perlu Kemudian Dibandingkan Ada Pembandingannya Sehingga Langkah 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 Yang Diambil Nanti Benar-benar Mencerminkan Sesuatu Dari Umpan Balik Yang Ada Hitback Yang Ada Oh Kalau Kita Menangkap Umpan Balik Yang Begini Sehingga Kita Harus Membuat Langkah Yang Begini Kalau Umpan Balik Yang Begitu Langkah Yang Harus Begitu Sehingga Umpan Balik Ini Sebagai Sebuah Masukan Yang Berarti Meskipun Umpan Balik Itu Kadang Juga Negatif Meskipun Umpan Balik Itu Kadang Juga Tidak Menyenangkan Tapi Harus Disikapi Secara Bijak Karena Ini Bagian Dari Reaksi Organis Lingkungan Terhadap Organisasi Ketika Ada Suatu Permasalahan Tidak Serta Merta Harus Disikapi Secara Berlebihan Respon Lingkungan Terhadap Keberadaan Organisasi Ini Kadang Juga Akan Menjadi Semacam Katalis Menjadi Semacam Kupuk Atau Kalau Kita Obat Meskipun Pahit Tapi Bisa Menyehatkan Reaksi Yang Kurang Bagus Umpan Balik Yang Berbaru Kita Sikapi Secara Bijak Ini Akan Menjadikan Kinerja Kedepan Lebih Bagus Berdasarkan Masukan Dari Feedback Yang Masuk Di Kita Berdasarkan Reaksi Dari Lingkungan Organisasi Kalau Kita Bicara Lingkungan Organisasi Ada Umpan Balik Ada Feedback Kita Memang Pemusahaan Misalnya Umpan Balik Ini adalah Bagaimana Penjualan Yang Ada Grafiknya Menaik Atau Menurun Kalau Naik Faktor Penyebabnya Apa Kalau Menurun Faktor Penyebabnya Apa Ini Umpan Balik Yang Harus Disikapi Secara Objektif Dan Secara Grafis Umpan Balik Bisa Dipahami Dimana Umpan Balik Dengan Organisasi Saling Terkait Adanya Umpan Balik Adalah Berdasarkan Organisasi Melakukan Prosedur Standar Operasinya Sehingga Umpan Balik Tadi Saya Sampirkan Di Depan Ada Yang Bersifat Baik Positif Bagi Perusahaan Ada Yang Bersifat Negatif Bagi Organisasi Nah Positif Ataupun Negatif Harus Dipahami Organisasi Menjadi Masukal Berdasarkan Prosedur Dan Standar Operasi Yang Ada Prosedur Standar Operasi Yang Ditetapkan Organisasi Akan Dipahami Menjadi Hasil Akhir Yang Yang Merupakan Feedback Dari Lingkuan Yang Ada Contohkan Sebuah Perusahaan Makanan Kecil Makanan Rinyak Dimana Prosedur Standar Operasinya Bagaimana Makanan Ringan Itu Melalui Packaging Penyimpanan Dan Segala Macam Tetapi Ternyata Di Pasar Harganya Murah Iya Tetapi Ternyata Ada Bahan Pengawet Yang Berlebihan Sehingga Membuat Reaksi Dari Masyarakat Konsumen Perusahaan Atau Organisasi Harus Menksikapi Dengan Bijak Dengan Baik Karena Apapun Yang Terjadi Ini Adalah Reaksi Dari Prosedur Atau Standar Udah Kita Nervis Kumpan Balik Sebuah Organisasi Pendidikan Institusi Pendidikan Universitas Tekom Atau STI Tekom Lulusannya Mempunyai Kualitas Yang Cukup Dibuktikan Dengan Mereka Lulus Dari Universitas Tekom Maupun STI Tekom Bekerja Sesuai Dengan Bidangnya Ataupun Melakukan Kegiatan Wirausaha Yang Sukses Nah Kumpan Balik Yang Baik Ini Akan Memberikan Efek Kepada Organisasi Yaitu Universitas Tekom Dengan Sendirinya Berarti Prosedur Standar Operasi Di Universitas Tekom Sudah Memilih Standar Untuk Menciptakan Tenaga Tenaga Di Lapangan Yang Siap Pakai Posedur Pembelajaran Standar Kualitas Bagaimana Metode Operasionalnya Itu menjadi Hasil Akhir Yang kemudian Berefek Kepada Organisasi Yaitu Di Universitas Dan STI Tekom Bagaimana Kaitannya Dengan Rumpal Balik Terhadap Organisasi Ada Standar Ada Prosedur Ada Bagaimana SOB Di Bangun Sebagai Penutup Perlu Kami Sampaikan Bahwa Lingkungan Organisasi Itu Menjadi Sesuatu Yang Sangat Penting Bagi Organisasi Pengaruh Lingkungan Akan Memberikan Feedback Pada Organisasi Apakah Feedback Itu Baik Atau Feedback Itu Buruk Lingkungan Akan Membelian Reaksi Pengelolaan Lingkungan Penting Sehingga Lingkungan Itu Harus Dikelola Berdasarkan Pendekatan Pendekatan Tidak Tidak Bisa Dikelola Secara Eksek Dan Matematis Lingkungan Mempunyari Pengaruh Yang Positif Dan Negatif Sehingga Organisasi Dalam Melolongan Harus Kalau Penilai Positif Dikembangkan Tetapi Kalau Penilai Negatif Harus Diantisipasi Dampak Ini Seperti Apa Syukur Disa Hilangkan Pengaruh Negatif Minimal Diturunkan Diminimalisir Pengaruh Negatif Terhadap Organisasi Begitu juga Umpan balik Umpan balik Yang jelek Atau yang kurang baik Yang negatif Tidak harus disikapi Secara Perlebihan Tapi harus Dianalisis Sedemikian Lupa Secara Proporsional Secara Bijak Secara Objektif Agar Agar Umpan balik Itu bisa Menjadi Masukan Yang berharga Untuk Perkembangan Organisasi Demikian Untuk Perkuliahan Dari Pada Pesempatan Ini Untuk evaluasi Dan tugas Bisa Dikerjakan Bisa Bisa Didiskusikan Dengan Kawan-kawan Agar Tujuan Pembelajaran Dalam Bab Materi Tentang Lingguan Organisasi Bisa Tercapai Demikian Sampai Sampaikan Terima kasih Dan mohon maaf Atas kesalahan Dan kekurangan Kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih